Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan Partai Nasdem membawa misi besar agenda perubahan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspirasi masyarakat. Surya Paloh juga menyerukan agar Partai Nasdem sebagai institusi partai politik harus menjadi front terdepan untuk membawa gerakan perubahan bagi rakyat. Disinilah institusi partai politik khususnya Nasdem harus bisa berperan untuk memberikan dan mengedukasi masyarakat. Bukan hanya berputar pada kepentingan internal Partai Nasdem itu sendiri, subjektivitas kita sendiri, interest kita sendiri untuk merebut kursi demi kursi, kekuasaan demi kekuasaan yang lebih bertambah. Tapi tidak kalah pentingnya adalah keinginan kita untuk tetap konsisten. Rakyat adalah bahagia daripada nafas kehidupan kita dan nafas kehidupan kebangsaan ini. Maka saya mengharapkan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, sudah sewajarnya saudara-saudara para kader Partai Nasdem, untuk bisa bersikap memberikan sesuatu yang lebih bernilai dari arti keradaan saudara sebagai kader partai di tengah-tengah interaksi keseharian kehidupan masyarakat yang kita miliki. Disinilah peran saudara. Saudara sebagai kader bukan penambah beban kehidupan masyarakat, tapi sebaliknya saya harapkan peringan beban kehidupan masyarakat. Maka berpikir secara objektif dan kritis, itu adalah kader-kader yang kita harapkan menjadi andalan kita bersama. Kader yang datang dengan kepiawainnya menjelaskan bagaimana arti gerakan perubahan itu untuk merestorasi bangsa ini. Kader yang mampu juga untuk memberikan sesuatu yang berarti. Hingga terjadi satu komunikasi yang jauh lebih intens dan dekat antara Nasdem dengan masyarakat. Itu yang kita harapkan. Terima kasih telah menonton!